Intro Sudari-sudaraku yang terkasih selamat berjumpa dalam renungan harian. Hari ini tetap semangat semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih telah menonton! Sudari-sudaraku yang terkasih mari kita awali permenungan kita dengan mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria doakanlah kami. Sohabat peradaban kasih yang terkasih, Minggu keempat Prapaskah yang kita mulai kemarin disebut Minggu Letare. Bahasa Latin yang berarti Sukacita. Letare. Maka Minggu Letare berarti juga Minggu Sukacita. Mengapa di tengah-tengah Prapaskah lalu ada Minggu Letare? Jawabannya jelas. Selama masa Prapaskah kita bersama dengan Kristus yang digoda dan disiksa, menanggung penderitaan dan kesengsaraan kita kenangkan demi keselamatan. Maka Minggu Letare, Minggu keempat dalam masa Prapaskah, kita diajak bersukacita. Karena apa? Karena perjalanan kita sudah melewati separuh langkah menuju Paskah. Jangan lupa masa Prapaskah tidak berdiri sendiri. Masa Prapaskah adalah bagian dari persiapan kita menyambut Paskah. Minggu Letare mengingatkan kita bahwa masa Prapaskah merupakan simbol perjalanan kita bersama Kristus untuk mencapai sukacita abadi. Dan itulah yang dilambangkan pada perayaan Paskah. Kita mengenang peristiwa sejarah, sejarah keselamatan. Yesus Kristus yang menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Dan untuk itu kita diajak untuk memasuki masa Prapaskah bukan dengan rasa duka, khawatir, cemas. Meskipun kita mengalami Prapaskah kali ini sama seperti yang kita alami tahun lalu masih berada dalam suasana pandemi. Namun demikian, suasana sukacita tetap menjadi landasan ketika kita merenungkan kisah sengsara. Maka kisah sengsara Yesus tidak melulu merupakan kisah sengsara tetapi menjadi kisah kasih dalam sengsara. Dan kisah kasih dalam sengsara itulah yang membuahkan penebusan, keselamatan, kebangkitan. Kita diajak untuk mengalaminya dengan sukacita. Pada hari ini, sukacita itu ditandai dengan kerendahan hati. Kita diajak belajar dari pegawai istana yang datang untuk mencari Yesus Ketika anaknya menghadapi sakit keras dan hampir mati Pegawai istana itu datang mencari Yesus Kerendahan hati pegawai istana itu membawa berkat bagi anaknya Anaknya hidup seperti yang disabdakan oleh Yesus Jadi Yesus tidak perlu berjalan bersama pegawai istana itu datang ke rumahnya Yesus membuat mujizat jarak jauh Sabda Yesus yang disampaikan kepada pegawai istana itu Anakmu hidup Karena pegawai istana itu percaya dengan segala kerendahan hatinya Sabda yang dikatakan Yesus Kepada pegawai istana itu untuk anaknya Anaknya terjadilah Anaknya sembuh dari sakit penyakit yang sudah membawanya ke dalam bahaya maut dan anaknya hidup Sahabat peradaban kasih yang terkasih Peristiwa ini terjadi di tengah-tengah masa prapaskah ini Kita pun diajak untuk tetap percaya di tengah-tengah perjuangan kita Mengenang, merenungkan Kisah kasih sengsara Yesus Kita percaya Bahwa dibalik Kisah sengsara Ada sukacita Ada kasih yang begitu besar Dari Allah sendiri Yang disediakan Kepada kita Yang disediakan Untuk kita Maka kalau Sahabat Memperhatikan Latar belakang video ini Sengaja saya ambil Untuk hari-hari ini Kita Dengan latar belakang Makam Yesus Di Yerusalem Syukur pada Allah Saya pernah Mendapat berkat Datang dan Masuk ke dalam Makam ini Ya Itu tentu Menjadi pengalaman Yang berharga Untuk saya Bisa merayakan Ekaristi Di sekitar Makam tersebut Kemudian Waktu itu Antri panjang Antri panjang Tiga kali saya Ke Yerusalem Itu Berjuang Supaya bisa masuk Kedalam makam ini Perjuangan itu Menembus Kerumunan Para pejiarah Bahkan Saat kita berjalan itu Rasanya tidak Melangkah di atas tanah Ya karena saya Sebagai Romo yang Badannya Tidak terlalu besar Dibandingkan dengan Para pejiarah Yang datang dari Eropa Saya Terhimpit oleh mereka Ya sudah Saya ngatut saja Dan syukur pada Allah Bisa masuk Kedalam makam itu Mencium Altar Tempat Yesus Dibaringkan Ya jenazahnya Berdoa Mohon Berkat Untuk siapa saja Yang Saya kenal Yang Akan saya kenal Siapa saja Yang selama ini Mendukung Dan akan Mendukung Semua saya Persembahkan Kepada Kristus Yang Makamnya Ada disini Maka dari itu Sahabat Peradaban Kasih Yang berkasih Mari kita Masuki Minggu Letari ini Dengan penuh Iman Harapan Dan cinta Kita bersyukur Pada Minggu Letari ini Kita boleh Bersama-sama Melangkah Maju Untuk Menyambut Mengenang Sengsara Kristus Nanti Sebentar lagi Minggu depan Itu Minggu Kelima Prapaskah Kemudian Sesudah itu Tanggal 28 Maret Itu sudah Minggu Palma Pada hari Minggu Palma Kita bersama Yesus Menuju Kota Yerusalem Yesus Menyambut Sengsara Wafat Dan Kebangkitannya Mari Sahabat Peradaban Kasih Yang terkasih Pada Minggu Letari ini Kita Tumbuhkan Rasa Syukur Sukacita Pengharapan Atas dasar Iman Dan Kasih Kepada Allah Yang Telah Lebih Dahulu Mengasih Kita Dalam Diri Yesus Kristus Putranya Semoga Kita Juga Dianugrah Dianugrah Kerendan Hati Seperti Pegawai Istana Yang Mengandalkan Yesus Sumber Kehidupan Kita Terpujilah Allah Bapak Yang Mengasih Kita Dalam Diri Yesus Kristus Putranya Yang Menderita Sengsara Wafat Dan Pangkit Untuk Menebus Dosa Dosa Kita Semoga Kita Semua Dan Seluruh Anggota Keluarga Kita Dimanapun Berada Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima Kasih Sahabat Peradaban Kasih Yang Terkasih Sampai Jumpa Pada Episode Berikutnya Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Salam Peradaban Kasih Ekologis Berkat Dalam